Baik assalamualaikum candy lover pecinta sinetron love story di series dimanapun kalian berada Jumpa lagi bersama bang mimin yang akan mengulas alur cerita sinetron love story di series Dan yang mana kita kali ini yang akan dibikin narsis ya guys Di saat tante anita yang sangat begitu murka terhadap jidan ya Karena menurut anita jidan adalah lelaki yang playboy Karena saat ini anita pun yang tahu bila jidan yang tak pernah ada waktu untuk maudi Mudah-mudahan jidan akan terus menghindari dari keluarga argadana ya guys Karena jidan tak ingin menjadi beban masalah untuk Ken dan maudi selama ini ya guys Tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari channelnya abang mimin ya Dan adegan berikutnya dimana si argadana Yang mengira seorang ojek itu adalah Kendra Wilantara ya guys Padahal itu bukan Kendra Wilantara Tapi yang kita ketahui argadana pun yang mulai aneh dengan sikap si jidan Yang tak pernah ada waktu untuk si argadana Karena si argadana pun tahu bila jidan Yang tak akan pernah mengecewakan si argadana Atas perjodohannya dengan maudi Mungkinkah jidan yang akan membuka semua rencana palsu si argadana sendiri ya guys Karena selama ini telah mendalangi semua permasalahan Ken dan maudi Tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk dukung terus channel ini agar menjadi channel gede seperti channelnya Dan agar tidak ada kesalahpahaman diantara kita Jangan lupa untuk selalu like komen di kolom komentar di bawah ini Dan singkat cerita dimana si Tante Dinda Yang benar-benar murka terhadap Rama ya guys Karena Rama saat ini telah membuat hati Dinda kecewa banget tentunya Di saat Rama yang telah kembali memaafkan Panessa lagi ya Bahkan Dinda pun yang tak sanggup bila harus melihat Panessa hadir dalam kehidupan si Rama Dan mudah-mudahan Rama tak akan salah telah kembali terhadap si Panessa ya guys Dan jangan lupa agar kalian semua selalu mendoakan para pemain dan kru sinetron love story di series Agar selalu diberikan kesehatan dan keselamatan juga dimurahkan rezekinya amin ya robbal alamin Dan ulasan berikutnya dimana Ken yang sangat benar-benar banyak berkorban ya guys Untuk maudi istri tercintanya Ken Rawilantara Karena Ken saat ini yang rela mencari sesuatu yang diidam-idamkan maudi Karena itu maudi pun yang benar-benar beruntung telah menjadi istri Ken Rawilantara Mudah-mudahan kebahagiaan Ken dan maudi selama ini Seperti itu ya guys Dan sekian dulu info yang dapat Bang Mimin sampaikan Dan jangan lupa untuk selalu saksikan sinetron love story di series Yang selalu tayang di SCTP 1 untuk semua Waktunya Bang Mimin pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!